Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi berbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno Kalau kita ingat teman-teman Sandiaga Uno ini pernah bersaing di Pilpres 2019 Mendampingi Pak Prabowo Supianto Yang berhadapan pada waktu itu adalah Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin Sebuah kontestasi Pilpres yang menegangkan pada waktu itu Karena sudah begitu panas mesin politik masing-masing partai Kemudian ada simpatisan yang namanya cebong dan gampret yang begitu luar biasa Dan pada akhirnya teman-teman ketika Pilpres dikelar Ini Pak Prabowo harus menyerah kalah melawan Pak Jokowi Dan dalam prosesnya teman-teman Akhirnya Pak Prabowo maupun Pak Sandiaga Uno Ini bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi Ada hal yang menarik teman-teman Terkait Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno Dalam kunjungannya kemarin ke Solo Ini bertemu dengan Gibran Dalam rangka memang untuk dalam urusan pekerjaan Yaitu melihat kemudian mereteksi perkembangan UMKM yang ada di Solo Dan ada perbincangan ketika dalam satu mobil Terkait dengan Pilgub DKI Jakarta Dan ada dukungan dari Pak Sandiaga Uno Jika Gibran ini maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta Dan akan memberikan dukungan yang terbaik Dan inilah yang akhirnya menimbulkan persepsi dari pendukung Pak Sandiaga Uno Di Pilpres 2019 Ada yang kecewa dengan si Kapak Sandiaga Uno yang mendukung Yang memberikan dukungan kepada Gibran Raka Bumi Raka Jika maju menjadi Gubernur DKI Jakarta Nah teman-teman untuk lebih jelas Kita akan baca beritanya Dukungan Sandiaga Uno kepada Gibran Jika maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta Kita baca beritanya teman-teman dari Detik News Sandiaga Soal Gibran Maju Pilgub DKI Dukungan terbaik Jadi dukungan Sandiaga Uno kepada Gibran Jika maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno didampingi Wali Kota Solo Gibran Raka Bumi Raka Meninjau apresiasi kreasi Indonesia Di De Colomadu Karanganyar Jawa Tengah Saat ditanya soalkan Gibran Maju Pilgub DKI Jakarta Seperti ini jawaban Sandiaga Uno Dalam kunjungan di De Colomadu Sandiaga dan Gibran terlihat begitu akrab Ketika meninjau satu persatu Stan peserta lomba UMKM Yang diadakan dalam kegiatan tersebut Bahkan Gibran membelikan sebuah slim bag Berbahan kulit sapi seharga Rp500.000 Untuk Sandiaga Uno Sandiaga Uno juga menyampaikan apresiasi Terhadap orang nomor satu di Kota Solo itu Yang dinilainya cukup bagus dalam mengemban jabatannya Bahkan menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu Gibran bekerja begitu keras demi masyarakat Solo Ini sanjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kepada Gibran Bahwa Gibran ini bekerja cukup keras Cukup baik di Kota Solo Mas Gibran sudah bekerja begitu keras Untuk masyarakat Solo Ujar Sandiaga kepada wartawan di De Colomadu Jumat 8 Oktober 2021 malam Sementara itu ditanya bagaimana peluang Gibran Jika maju di Pilgub DKI Jakarta Sandiaga menjawab akan memberikan dukungan terbaik Dukungan terbaik dari Sandiaga Uno Dan kita memberikan dukungan yang terbaik Untuk mas wali Gibran Ujar Sandiaga Sebelumnya wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka Sempat menegaskan Tidak akan meninggalkan Solo Demi Pilgub DKI Jakarta Dirinya masih ingin fokus memimpin di Kota Solo Pilgub DKI Tidak ada yang baru Saya di Solo saja Ujar Gibran usai meninjau Rutan kelas 1A Solo Rabu 15 September Gibran juga mengatakan Bahwa Solo merupakan kota yang paling nyaman Untuk itu dirinya pun tidak berpikir meninggalkan Solo Solo paling penak nyaman Saya di Solo saja Ulang Gibran Jadi Gibran ini tetap pada prinsipnya Dia tidak mau meninggalkan Solo Katanya ingin bekerja di Solo Saat ini teman-teman Karena dulu juga pernah dikatakan Apakah ingin berpolitik Ternyata dia tidak mau berpolitik Tetapi pada akhirnya Ketika ada peluang Ada pemilihan wali kota Solo Ternyata dia maju juga Nah jangan-jangan nanti Nah jangan-jangan nanti ketika ada peluang Ketika ada peluang yang ini memungkinkan Gibran akan hijrah ke Jakarta Untuk mencalonkan diri menjadi calon Gubernur DKI Jakarta Karena sama teman-teman Ketika dulu ditanya Apakah ingin berpolitik Ternyata dia tidak tertarik politik Karena waktu itu Gibran berbisnis kuliner Nah ketika ada peluang Ternyata juga diambil juga teman-teman Untuk menjadi wali kota Sambalnya saat ini ketika ditanya Apakah berminat untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta Dia ternyata mengatakan Ingin tetap di Solo Ingin bekerja di Solo Saat ini teman-teman Tapi juga kita tidak tahu ke depannya Apakah prinsip dari Gibran ini Tetap atau berubah Oke kita lanjut teman-teman Di samping itu Gibran juga menyampaikan Sejak memimpin kota Solo Dirinya masih mendapati Banyak pekerjaan rumah atau PR Yang harus diselesaikan Maka dari itu Gibran memilih menyelesaikan PRnya Sebagai kepala daerah di Solo Saya di Solo saja PRnya masih banyak tuturnya Ditanya apakah dirinya Juga akan memanfaatkan Detik-detik terakhir Pendaftaran Seperti yang dilakukannya Di Pelawakot Solo Gibran mengatakan Hal itu tidak akan dilakukan Nah itu teman-teman Yang disampaikan Gibran Terkait pertanyaan wartawan Apakah dirinya Berminat untuk Maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta Jawabannya Gibran sekarang adalah Dia tetap ingin di Solo Ingin bekerja di Solo Tidak ada niat Untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta Itu teman-teman yang disampaikan Gibran saat ini Saya berpikir Bisa jadi Nanti pada detik-detik terakhir Juga akan Melakukan pencalonan Menjadi calon Gubernur DKI Jakarta Tidak menutup kemungkinan seperti itu Karena Politik itu dinamis Politik itu juga Mengalami perubahan Demikian juga orang Saat ini tidak-tidak Ternyata pada akhirnya Mau-mau juga Itu manusiawi teman-teman Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih